Hai sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pencet tombol loncengnya biar kamu jadi makin cakep. Hah, kok hadiah Ultraman yang dari RTP belum datang ya? Ayah, kok hadiah yang dari RTP belum datang? Hadiah Ultraman, Kak. Iya, di Ultraman. Aduh, kapan ya datangnya ya? Sabar ya. Taraaa! Apa ini? Hadiah Ultraman. Wih, udah datang ternyata, Kak. Iya. Wah, kemarin Piyo kan dapet ya. Nih, Ultraman Z apa, Kak? Sama kan? Iya, tuh sama temen-temennya. Nih, buka. Bukanya bisa. Ini ada tanda tangannya juga loh, Kak. Dari yang itunya tuh. Dari yang pemainnya. Iya. Buka disini ya. Seneng gak Piyo? Seneng. Ini Ultraman apa? Z. Z. Iya. Yaudah, Piyo main ya sendiri ya. Nanti Piyo buka aja ini ya. Mainannya Piyo main sendiri. Tapi jangan lupa kalau habis main harus di? Resit. Pintar Tos, Boy. Pintar Tos, Boy. Piyo, makan dulu Piyo. Oke. Nanti lanjutin mainnya ya. Iya. Aduh, setelah perjalanan panjang, akhirnya aku bisa keluar juga dari dalam itu. Hmm, oke juga ya tuh anak perlakuin aku dengan baik. Biasanya kan anak-anak main penjat-pencet lah, lempar-lempar lah. Apalagi kalau sudah bosen. Hai sahabat, perkenalkan aku Ultraman Z. Tujuanku datang ke bumi adalah untuk mengejar monster Geneguard yang sudah menelan medal ultra dan Z-Riser. Di bumi, aku bergabung dengan memberikan kartu akses ultra kepada Haruki untuk menjadi Ultraman Z dengan medal ultra dan Z-Riser. Nah, aku kasih lihat ya kartu akses ultranya. Medal ultra dan Z-Riser untuk semua sahabat. Nah, ini adalah Ultra Z-Riser. Yang ini ada pelatuknya sahabat. Yang apabila ditekan akan memunculkan kartu akses ultra. Nah, ini dia kartu akses ultranya. Kemudian, kartu akses ini dimasukkan ke dalam Z-Riser seperti ini. Setelah itu, ada tiga medal ultra yang dimasukkan ke dalam Z-Riser juga yang membuat kita menjadi kekuatan Ultraman Z. Oke sahabat, itu tadi peralatan untuk berubah. Sekarang, aku mau kenalin ya beberapa temanku yang diciptakan oleh Team Storage untuk antisipasi kemunculan monster. Sahabat, ini adalah Savenger. Dan ini adalah Windom. Keren kan sahabat? Nah, ini adalah bentuk lain dari aku sahabat. Eh, sepertinya Pio datang. Sahabat, jangan lupa ya untuk nonton Ultraman Z di RTV. Dan tonton juga di channel Youtube Ultraman Indonesia RTV ya. Oke, sampai jumpa. Pio, kita jemput ibu yuk. Ayo, tapi ntar ya aku beresin mainan dulu. Oke, ayah tunggu ya. Cepetan Pio. Ya. Sahabat RTV, jangan lupa ya untuk memberaskan mainan setelah kamu gunakan. Biar kamu gak dimarahin oleh orang tua kalau mainan tadi sampai berantakan. Ingat ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.